Intro Dalam kunjungan kerja Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Provinsi Jambi pada Jumat pagi 25 Februari 2022 Gubernur Jambi Al-Haris mendampingi langsung mendak Muhammad Lutfi meninjau ketersediaan minyak goreng di pasar Angsuduo Jambi Dalam peninjauan tersebut, Menteri Perdagangan bersama Gubernur berdialog bersama para pedagang mengenai ketersediaan dan harga minyak goreng di pasar Peninjauan yang dilakukan mendak ini turut didampingi oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi mengatakan dari hasil peninjauan di lapangan untuk ketersediaan minyak goreng aman Selain itu, harga jual di lapangan sesuai dengan ketetapan, yakni 14.000 rupiah per liternya Dirinya mengapresiasi kepada Gubernur Al-Haris yang telah mengkoordinasikan distribusi minyak goreng dengan baik Mendak menegaskan dirinya mengkerahkan tim Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng aman dan dijual dengan harga yang telah ditentukan Dengan senang hati dan bangga Pak Gubernur, saya berterima kasih Ternyata angka di dashboard Kementerian Perdagangan dan di lapangan, angkanya cocok Jadi Jambi ini Pak Gubernur merupakan tempat yang pertama saya yang secara angka ini positif, baik dan juga barang ada Dan juga diatur masalah distribusinya oleh pemerintah setempat dan untuk itu saya berterima kasih sama Pak Gubernur Dan yang pasti di Jambi ini tidak ada antrian-antrian panjang untuk mengantri minyak goreng Jadi saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan ini dijaga terus Pak Gubernur Saya dari Kementerian Perdagangan akan menjamin bahwa pasokan suplai di atasnya, di CPO dan oliennya ada Sesuai dengan ketentuan supaya harganya juga sesuai dengan market, gitu ya Terima kasih, ada pertanyaan saya persilakan Harganya masih 14.000 Pak? Semuanya, kalau kita lihat di tempat ini, semuanya sesuai dengan aturan, yaitu yang dikemasan premium itu 14.000 Meskipun yang curah itu masih sedikit di atas HET Ini biasanya masih terjadi kebingungan antara distributor dan retailer Menggunakan harga yang lama dicampur dengan harga yang baru Tetapi dalam seminggu ke depan saya yakin harganya semua sesuai dengan harga ecaran tertinggi Yang ditentukan oleh Kementerian Perdagangan Jaminan ke depan seperti apa Pak? Insya Allah ke depan ini akan jauh lebih membaik Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan Dalam memastikan ketersediaan minyak goreng aman dan dijual dengan ketentuan Pihaknya memaksimalkan produksi dari perusahaan minyak goreng yang ada di Provinsi Jambi Dia menambahkan, di pasar Angsudwo Jambi Telah didirikan toko pangan tim pengendalian inflasi daerah Toko ini untuk mengestabilkan harga barang di pasar Kami tidak tahu bahwa nanti kita kecolongan gitu kan Tiap-tiap nanti pasar kita ada yang marang tidak dipenuhi kebutuhan masyarakat Apabila dengan itu, dan ini kita buka toko ini Tujuannya adalah untuk menstabilkan harga Kalau tokonya nakal atau mungkin masuknya jarang Kita punya toko yang mesti ada tiap harinya Kalau ternyata langkah, toko ini langsung berreaksi Dia akan menyebut bola, kita akan OP Nah sehingga di Jambi insya Allah kita terjaga itu semua Apalagi Jambi juga punya produksi minyak gitu Atau bitco, ya Ada juga tadi yang lima Nah prempco gitu kan Artinya untuk Jambi sendiri kebutuhannya cukup saya kira Tinggal lagi ini jatuhnya baik Supply-nya, supply-nya mesti baik saya kira Insya Allah Jambi akan menjaga itu semua Dan akan mengurangi PRM Ya, oke Ada pada sebagian Pak, supply perusahaan daerah kita maksimalkan Pak? Iya dong Ya karena kita kan gini Kita jarak tempuhnya dekat Ya kan Kemudian dia juga stoknya banyak Nah tinggal lagi memang Bitco ini baru, belum di dalam masyarakat gitu Sehingga dia keluar banyak dia jual Di Jambi sendiri masih kurang gitu Nah kita coba promosikan ke depan Dari Jambi, Reza Fenderiski, Bunga TV Dari Jambi Dari Jambi Dari Jambi